Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat Hai Sobat Dokadil Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Di video sebelumnya Yaitu di part 1 Domba jenis SDGH Kita sudah membahas 5 dari 10 jenis Domba jenis SDGH Nah Sobat Dokadil Sekarang kita masuk ke part 2 Membahas 5 lagi Domba jenis SDGH Atau sumber daya genetik hewan Nah sebelum kita jelaskan Sisanya Jangan lupa berikan like pada video ini Dan pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute Bantu kami untuk berkembang Dan memberikan manfaat bagi masyarakat 6 Domba Palu Domba Palu Merupakan rumpun domba lokal Indonesia Yang telah dibudidayakan secara turun-temurun Sehingga menjadi kekayaan Sumber daya genetik ternak lokal Indonesia Domba Palu ini pada Asal usul domba Palu ini Berawal dari Pada abad ke-18 Yaitu domba kirmani Yang berasal dari Persia Dikembangkan secara turun-temurun Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Sehingga wilayah sebaran asli Geografis domba Palu ini ada di Provinsi Sulawesi Tengah Domba Palu ini Mempunyai keseragaman bentuk fisik Yang khas dibandingkan dengan domba asli Dengan Dan domba lokal lainnya Domba Palu Telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 697 KPTS Garis miring PD 410 Garis miring 2 Garis miring 2013 Warna domba Palu ini Kepalanya berwarna Putih, hitam, coklat Putih hitam, putih coklat Tunggunya berwarna Putih, hitam, coklat Dan kombinasi putih, hitam, dan coklat putih Bentuk kepala domba Palu ini Ringan dan kecil Dengan profil hidung yang lurus Telinganya Berukuran kecil sampai sedang Mengarah ke bawah sampai menukik Dan di bagian ujung mengecil Domba Sapudi ini Pada jantannya Tanduknya Berbentuk panjang melebar ke samping Melingkar ke bawah Dan ujungnya menukik ke atas Melingkar ke bawah Sedangkan berkidaknya Tidak memiliki tanduk Punggung domba Palu ini Lurus dan sebagian agak melengkung Dan semakin ke belakang Semakin tinggi sampai pinggul Ekor domba Palu ini Pada jantan Berukuran besar atau lebar Atau ekor gemuk Ujung melingkar ke bawah Ekor gemuk Ujung melingkar ke atas Ekor gemuk Ujung melingkar dan mengecil Ekor gemuk Ujung melingkar ke arah bawah Sedangkan pada betinanya Ekornya tipis Dan bagian ujung mengecil Mengarah ke bawah Bulu domba Palu ini Keriting dan pendek Lurus 7. Domba Kompas Agrinap Domba Kompas Agrinap ini Merupakan salah satu Rumpung domba Hasil pemulihaan Dari domba Sumatra Yang berasal dari Pulau Sumatra Disilangkan dengan Domba Barbados Belek Beli Dan domba Sain Projes Pelepasan rumpun ini Untuk melindungi Dan memberikan penghargaan Terhadap pemuliha Rumpun ini telah dilepas Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor Domba Kompas Agrinap ini Susunan genetiknya Ini komposisi genetiknya Itu berasal dari Domba Sumatra Sebanyak 50% Domba Barbados Black Beli Sebanyak 25% Dan domba Sain Projes 25% Dengan unsur Boost Yaitu Produktivitas Lebih tinggi Dari domba lokal Kemudian Memiliki warna coklat Kemudian Produksi seragam Dan stabil Diwarskan Kepada keturunannya Domba Kompas Agrinap Jantan ini Memiliki Warna Bulu Yang umumnya putih Atau 68% Dan jumlah kecil Ada warna coklat Sekitar 32% Pola warna Jantannya ini Umumnya Campuran Dua warna Atau sebanyak 44% Dan Jumlah Jumlah Lebih sedikit Satu warna Atau sekitar 36% Nah Atau Bisa saja Campuran dari Tiga warna Yaitu Kemungkinannya Sebanyak 20% Warna Belang Jantan Domba Kompas Agrinap ini Hitam Atau dalam jumlah Lebih kecil Dengan warna Belang Coklat Tua Coklat Muda Dan Putih Persentase Belang Warnanya ini Umumnya 1-10% Bentuk Muka Jantan Domba Kompas Agrinap ini Umumnya Lurus Atau Sebanyak 84% Dalam jumlah Kecil Jumbung 16% Domba Kompas Agrinap ini Jantannya Sekitar 60% Memiliki Tanduk Dan Sekitar 40% Kemungkinannya Tidak Memiliki Tanduk Warna Tanduknya Berwarna Kuning Orientasi Tanduknya Ini Menonjol Atau Sekitar 48% Dan Melengkung Sekitar 12% Pada Betina Domba Kompas Agrinap Warna Bulu Dombanya Itu Umumnya Berwarna Putih Atau Sekitar Kemungkinannya 54% Dan Jumlah Kecil Berwarna Coklat Atau Hitam Kemungkinannya Sebanyak 4% Pola Warnanya Domba Betina Ini Umumnya Campuran Dua Warna Atau Sekitar 46% Atau Dalam Jumlah Sedikit Satu Warna Sebanyak 24% Atau Malah Campuran Tiga Warna Yaitu Kemungkinannya 24% Atau Ada Juga Yang Memiliki Totol Totol Kemungkinannya 6% Warna Belang Pada Betina Domba Kompas Agrinap Ini Umumnya Berwarna Coklat Muda Atau Dalam Jumlah Sedikit Coklat Tua Coklat Muda Putih Dan Hitam Persentase Belang Pada Domba Betina Umumnya 1-10% Kemudian Bentuk Muka Domba Betina Kompas Agrinap Ini Lurus Sedangkan Tanduknya Pada Domba Betina Tidak Ada 8-Domba Priangan Domba Priangan Berasal Dari Daerah Limbangan Kabupaten Garut Domba Ini Diperkirakan Hasil Dari Persilangan Antara Domba Asli Domba Merinomo Dan Domba Ekor Gemuk Dari Afrika Selatan Domba Priangan Telah Lama Dikenal Dan Banyak Dipelihara Petani Baik Sebagai Usaha Sampingan Maupun Hobi Rumpun Domba Priangan Ini Telah Dilepas Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 300 Garis Miring KPTR S. R Titik 120 Garis Miring 5 Garis Miring 2017 Domba Priangan Memiliki Ciri Khas Pada Jantan Bertanduk Besar Melengkung Kebelakang Berbentuk Spiral Pangkal Tanduk Kanan Dan Kirinya Hampir Bersatu Bentuk Telinganya Ada Yang Panjang Sedang Dan Pendek Terletak Di Belakang Pangkal Tanduk Ekor Pendek Dan Pangkal Agak Besar 9 Domba Komposit Garut Agrinac Untuk Meningkatkan Mutu Genetik Domba Di Indonesia Telah Dibentuk Domba Komposit Garut Agrinac Melalui Perkawinan Silang Yang Dilanjutkan Dengan Seleksi Domba Komposit Garut Agrinac Memiliki Komposisi Genetik 25% Domba Sain Krois 25% Domba Karolais Dan 50% Domba Garut Nah Domba Ini Merupakan Hasil Penelitian Badan Penelitian Pertanian Balik Bangtan Melalui Balai Penelitian Ternak Atau Balik NAK Rumpun Ini Telah Dilepas Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Garis Miring KPTS Garis Miring PK 040 Garis M Garis Miring 1 Garis Miring 2020 Rumpun Domba Komposit Garut Agrinac Lebih Produktif Dibandingkan Domba Lokal Dan Dapat Beradaptasi Pada Berbagai Kondisi Agro Ecosystem Rumpun Domba Hasil Pemulihan Ini Dapat Dianjurkan Untuk Dikembangkan Sebagai Domba Komersial Warna Warna Tubuh Domba Komposit Garut Agrinac Tidak Berbeda Antara Jantan Dan Betina Umumnya Berwarna Putih Serta Bintik Coklat Di Sekitar Hidung Mata Dan Kaki Pola Warna Tubuh Domba Komposit Garut Agrinac Ini Dominan Berwarna Putih Dengan Tan Atau Warna Coklat Pucat Warna Kepalanya Dominan Berwarna Putih Dengan Bentuk Profil Muka Agak Cembung Dengan Hidung Melebar Bentuk Badannya Berbentuk Oval Silinder Atau Bulat Dan Tegap Garis Punggung Lurus Telinganya Mempunyai Ciri Medium Condong Ke Arah Depan Tanduk Berbentuk Kecil Sampai Sedang Pada Jantan Sementara Bertina Tidak Memiliki Tanduk 10 Domba Bahtera Agrinac Domba Bahtera Agrinac Merupakan Domba Unggul Hasil Penelitian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Atau Balit Bangtan Melalui Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Atau Puslit Bangnak Domba Ini Merupakan Rumput Persilangan Untuk Pemeliharaan Semi Intensif Pemuliaan Rumput Ini Dilatar Belakangi Oleh Potensi Sumbangan Usaha Ternak Yang Cukup Besar Bagi Bagi Rumah Tangga Selama Ini Meskipun Kebanyakan Hasil Dilakukan Secara Tradisional Oleh Karenanya Potensi Pengembangannya Cukup Besar Domba Bahtera Agrinac Adalah Hasil Dari Persilangan Domba Lokal Sumatera Dan Domba Barbados Black Valley Keunggulan Dari Domba Ini Adalah Mampu Beradaptasi Pada Lingkungan Tropis Dapat Beranak Sepanjang Tahun Mempunyai Laju Pertumbuhan Yang Tinggi Dan Mempunyai Jumlah Anak Sekelahiran Yang Tidak Berbeda Dengan Domba Lokal Hasil Penelitian Pemulihaan Domba Bahtera Agrinac Menunjukkan Bahwa Dalam Kondisi Digandangkan Maupun Dilapangan Mempunyai Performa Produksi Yang Lebih Baik Dibandingkan Domba Lokal Rumpun Domba Bahtera Agrinac Ini Telah Dilepas Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Garis Miring KPTS Garis Miring PK 040 Garis M Garis Miring 1 Garis Miring 2020 Domba Bahtera Agrinac Jantan Memiliki Tanduk Warna Tubuh Domba Bahtera Agrinac Dominan Coklat Pola Warna Tubuh Nya Campuran Dua Warna Dengan Belang Umum Nya Hitam Domba Bahtera Agrinac Yang Betina Umumnya Tidak Bertanduk Warna Tubuh Dominan Coklat Mudah Pola Warnanya Adalah Campuran Dua Warna Dengan Belang Hitam Pada Persentase Lebih Dari 10 Sampai 20 Persen Nah Sobat Dokadil Itu Dia 10 Domba Jenis Sumber Daya Genetik Hewan Atau SDGH Seperti Kita Ketahui Domba Domba Tersebut Dimasukkan Kedalam Kategori SDGH Karena Domba Domba Tersebut Terbentuk Dan Berkembang Di Indonesia Atau Dengan Kata Lain Domba Domba Tersebut Merupakan Kekayaan Alam Milik Indonesia Dalam Bentuk Hewan Dengan Begitu Senantiasa Kita Sudah Selayaknya Menjaga Agar Domba Domba Jenis SDGH Ini Tidak Punah Dan Tetap Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Protein Hewani Sobat Dokadil Mohon Dukungan Yaitu Dengan Cara Like Video Ini Dan Kami Mohon Pastikan Sudah Subscribe Channel Dokadil Institute Terima Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Sobat Dokadil Dukungan Dan Atensinya Selama Ini Semoga Channel Dokadil Institute Ini Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Demikian Wabilahitab Waduhal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Sehat Shad Kepada Kepada Kepada